Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, kita bertemu lagi disini bersama channel Kang Sam Mudah-mudahan pemirsa dalam keadaan sehat walafiat Oke disini saya kembali akan berbagi video pembahasan soal AKM Dan sekarang kita sudah memasuki soal AKM 17 Masih membahas mengenai numerik atau numerasi Ini adalah gambar yang berada di soal AKM 17 ini Informasi dari gambar ini adalah Karina dan Hardianto ingin mengukur tinggi sebuah gedung Dengan cara mereka berdua berdiri di lain tempat Hardianto di sebelah barat dan Karina di sebelah selatan Hardianto melihat puncak gedung dengan sudut elevasi 45 derajat Dan Karina dengan sudut elevasi 30 derajat Pertanyaannya adalah Jika jarak antar keduanya 200 meter dan tinggi keduanya 160 cm Maka tinggi gedung tersebut adalah Di sini menggunakan pendekatan akar 2 sama dengan 1,41 Kemudian akar 3 menggunakan pendekatan 1,73 Pilihannya A. 346 meter B. 282 meter C. 173 meter D. 141 meter Dan E. 100 meter Untuk menyelesaikan soal AKM 17 ini Tentunya kita harus berpedoman kepada gambar yang disediakan Ini adalah gambarnya Di sini ada Hardianto yang berdiri di sebelah barat gedung Dan melihat puncak gedung ini dengan Puncak gedung ya Ini atau tinggi gedung Dengan sudut elevasi 45 derajat Jadi sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk antara garis horizontal Ini di tanah ya Ke atas Kemudian di sini ada Karina yang berada Berdiri di sebelah selatan dari gedung Dan melihat tinggi gedung dengan sudut elevasi 30 derajat Informasi mengenai barat dan selatan ini Memberikan pengertian bahwa di sini membentuk siku-siku Jadi ini adalah segitiga siku-siku Karena antara barat dan selatan Kemudian di sini Ini adalah tinggi gedung Dengan jarak di tanah terhadap Karina Juga membentuk siku-siku Ketika ini adalah segitiga siku-siku Dan salah satu sudutnya 30 derajat Berarti sudut ini adalah 60 derajat Kemudian antara gedung ini Dengan tanah ya Jarak ke sini ke Hardianto Juga membentuk siku-siku Sehingga ini juga membentuk segitiga siku-siku Segitiga siku-siku ini Salah satu sudutnya adalah 45 derajat Berarti besar sudut di sini adalah 45 derajat Artinya ini adalah segitiga siku-siku sama kaki Nah jadi untuk tinggi gedung Itu sama dengan jarak dari gedung ke Hardianto Karena yang ditanyakan di dalam soal ini adalah tinggi gedung Kita misalkan tinggi gedung ini dengan T Dengan menggunakan perbandingan Sisi segitiga siku-siku istimewa Yang sudah kita bahas di soal AKM sebelumnya Bahwasannya perbandingannya adalah Ketika di depan sudut 30 derajat adalah 1 Maka di depan sudut 60 derajat adalah akar 3 Tinggal dikalikan akar 3 Kemudian di depan sudut 90 derajat Panjangnya adalah tinggal dikalikan 2 Nah di sini ini juga merupakan segitiga siku-siku istimewa Ketika sisi yang berada di depan sudut 30 derajat Yakni tinggi gedung itu sendiri Kita misalkan dengan T Berarti jarak ini di tanah dari pangkal gedung ke Karina Tinggal dikalikan dengan akar 3 Karena berada di depan 60 derajat Berarti panjang ini adalah T akar 3 Nah kemudian Ketika di sini tinggi gedung adalah T Berarti ini jaraknya sama Jarak dari pangkal gedung ke Hardianto Ini adalah T Kemudian Di sini terdapat 3 buah segitiga siku-siku Nah dari ketiga buah segitiga siku-siku ini Yang memuat unsur panjang yang diketahui adalah segitiga siku-siku yang berada di lantai atau di tanah ini Kemudian di sini panjangnya adalah T akar 3 Ini panjangnya adalah T dan panjang dari sisi terpanjang ini adalah 200 meter Jadi untuk menghitung tinggi gedung Kita harus menggunakan segitiga yang berada di tanah ini Sehingga untuk perhitungannya adalah kita menggunakan rumus Pitagoras T kuadrat Ditambah dengan ini panjang ini ya T akar 3 kuadrat sama dengan 200 kuadrat T kuadrat adalah tetap Kemudian T akar 3 kuadrat itu hasilnya adalah 3T kuadrat Sama dengan 200 kuadrat itu 40 20 ribu ya 2 x 2 4 0 nya tambahin 4 Jadi 40 ribu Sehingga T kuadrat tambah 3 kuadrat itu hasilnya adalah 4T kuadrat Sama dengan 40 ribu Maka T kuadrat sama dengan 40 ribu dibagi 4 hasilnya adalah 10 ribu Dan ini muncul kuadrat Sehingga kuadrat hilang muncul akar Di sini T sama dengan akar dari 10 ribu Jadi untuk akar 10 ribu adalah 100 Yakni di sini 100 meter Bagi pemirsa semuanya Di sini ada sedikit koreksi yang saya garis bawahi dari redaksi kalimat yang ada pada soal AKM 17 ini Bahwasannya di sini diketahui tinggi keduanya adalah 160 cm Sedangkan di sini ada disebutkan menggunakan sudut elevasi Sudah kita ketahui bersama bahwa yang namanya sudut elevasi itu digunakan dari penglihatan Seharusnya redaksi kalimat yang tepat digunakan di sini adalah tinggi penglihatan keduanya Kemudian ketika di sini menggunakan tinggi penglihatan keduanya Arti T sama dengan 100 meter ini bukan tinggi sebenarnya tetapi tinggi dari puncak gedung ke tinggi penglihatan Kemudian untuk mengukur tinggi gedung sebenarnya tinggal kita tambahkan saja Tinggi dari puncak ke penglihatan ditambah dengan tinggi penglihatan ini Maka seharusnya adalah 100 ditambah 1,6 meter Dan jawaban yang tepat adalah 101,6 meter Tetapi di sini dipilihan tidak tersedia Tetap yang disediakan adalah 100 meter Jadi kemungkinan ini untuk tinggi penglihatan diabaikan saja Jadi pilihannya adalah 100 meter Bagaimana pemirsa bisa difahami Apabila ada pertanyaan mengenai pembahasan soal ini Ataupun pemirsa memiliki trik yang lebih cepat dari yang saya sampaikan Silakan langsung saja komentarnya bisa dicandungkan di kolom komentar Kemudian apabila video ini bermanfaat bagi pemirsa semuanya Silakan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share ke pemirsa yang lainnya Siapa tahu di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan soal-soal AKM Seperti soal AKM 17 ini Sampai ketemu di pembahasan soal AKM berikutnya Mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati